Sementara itu, Polda Sumatra Utara membenarkan anggota DPRD Tanjung Balai Mukmin Mulyadi yang baru saja dilantik adalah buron kasus narkoba. Kabupaten Humas Polda Sumut Kompes Pol Hadi Wahyudi mengatakan status DPO itu telah ditetapkan sejak tahun 2020 lalu. Iya, statusnya DPO. Itu DPO seperti apa, Pak? Itu ada kasus di tahun 2020 ya, terkait dengan penindakan dan pengungkapan narkotika. Sampai saat ini, Pak, beliau ini apakah sudah dipanggil, diperiksa atau bagaimana dari proses hukum dianya? Statusnya kan DPO, jadi DPO kan daftar pencarian orang. Oh, gitu. Iya. Apakah nanti ada surat panggilan kita lempar ke DPRD atau bagaimana, Pak? Tidak, mekanisme itu sudah dijalankan oleh penyidik Direkturat Markoba, jadi nanti kita pimpin.